Bukan masalah video Internetnya ini Ya internetnya ini baru saya ubah Lagi gangguan Saya pakai Tatering jadinya Jadi Ambil keuntungan misalnya Cuma 30% Itu juga udah banyak Sudah banyak itu Tapi terkadang ya Itu kaedah seperti itu Bisa berakibat Fatal bagi orang yang jualan Dapat untung 30% Sebenarnya itu Boleh jadi itu bukan untung Kenapa setelah dihitung Dengan Apa namanya Dengan biaya-biaya Itu ternyata masih rugi Misal aja ya Biaya apa Misalnya Biaya Untuk Menyimpan barang Untuk Perawatan Untuk karyawan Dan setelah itu kan Harus Harus dihitung itu semua Ya Harus dihitung Biaya untuk sewa Gedung Biaya untuk Macam-macam ya Harus dihitung itu Ya Harus dihitung Jadi orang yang Melakukan Jual beli barang Dia Dia itu Akan menghitung itu semua Ya Kecuali Kalau sekedar Hobi saja Ya Hobi Apa ini Jualan apa ini Jualan Duster misalnya Berapa Ya itu Ukurannya dia Jualan Duster Dengan bahan Seperti itu Kalau di toko-toko Itu Harganya Misalnya Sampai Rp150.000 Ya Dia Ah Enggak Saya mau jual Harga Rp75.000 Saja Ya Dapat untung Dapat Masih ada untung Rp25.000 Misalnya Masih ada untung Rp25.000 Karena modalnya Misalnya Modalnya Misalnya Rp50.000 Dia jual Rp75.000 Masih ada untung Rp25.000 Nah Kalau dihitung-hitung Ya Dihitung-hitung Dengan Skala jualan dia Misalnya Barangnya ada sekian Dan Sudah dilakukan Survei Ya Itu pasarnya sekian Pokoknya Sudah Ada Ada Kalau Orang yang Punya ilmu Taksirannya Dia bisa jajakin Itu Ini pasarnya Sekian Pasarnya terbuka Sekian Ya Dengan Apa namanya Dengan saingan-saingan Yang ada Maka terbuka Untuk pasar dia Sekian Dengan syarat Satu, dua, tiga Dan seterusnya Maka Dia akan hitung Nah Nah kalau dihitung Misalnya Ya ada Ada lebih Tapi itu cuma margin saja Ya bukan untung Jadi Pembatasan misalnya 30% itu Dan seterusnya Tidak ada dasar itu Tidak ada dasar Nah tadi misalnya Satu onta Dibeli dengan Dua onta Tapi Ini Kolus Ya maksudnya Kolus itu Onta yang sudah Umur sembilan tahun Dibeli dengan Dua onta Dua onta Tidak diketahui berapa Umurnya Tapi memang itu Untuk perang Ya Untuk perang Jadi Boleh Ya dibeli dengan Harga lebih Ya karena Tidak mudah Ya untuk Memperoleh onta Yang tangguh Nah begitu ya Nah kalau Apakah disebut Harganya berapa Ya tidak ada disebut Tapi bisa diperkirakan Kalau satu onta Dibayar dengan Dua onta Itu luar biasa Ya misalnya Itu onta Harga 25 juta Kalau dibeli dengan Duit Tapi dibeli dengan Dua onta Ya yang umurnya Misalnya baru Yang satu umurnya Lima tahun Yang satu umurnya Empat tahun Ya Jadi kalau disatukan Jadi sembilan tahun Nanti Dalam waktu Yang satu Dalam waktu Empat tahun Lagi umur sembilan tahun Ya Yang satunya Lima tahun Umur sembilan tahun Itu dalam Dalam lima tahun Itu Untungnya Dua kali lipat Ya Untungnya bukan dua kali lipat Untungnya seratus persen Ya Untungnya seratus persen Dalam lima tahun Ya Jadi seperti 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 Setiap tahun Untung Dua puluh persen Itu hitungan Hitungan Itu aja itu Hitungan-hitungan Yang kasar saja Karena apa Karena Tidak demikian Sesungguhnya Karena harus Bayar Penggembalanya Bayar untuk makan Dua onta Tadi sampai umur sembilan Ini andaikan Karena boleh jadi Itu Ditukar dengan Onta umur tujuh tahun Sama onta umur Umur Misalnya Onta umur Lima tahun Atau umur enam tahun Sehingga Kalau dikalkulasi Untungnya Bisa besar Ya Saya kira itu ya Ada sekarang Saya kasih contoh ya Saya kasih contoh Saya kasih contoh Ibu tahu Itu barang-barang herbal Barang-barang herbal Yang dari timur tengah Itu kalau beli Yang Produk Yordania Itu Taruh lah Habasoda Satu toples Itu harganya Dua puluh dolar Pokoknya Harus harga Dua puluh dolar Kalau orang Mau beli dengan Rupiah Dilihat Jadi bayar Dengan kurs Dolar Pada hari itu Berapa rupiah Misalnya Ini Dua puluh dolar Kali 16 ribu Ya Segitulah Ya Jadi Akan ketahuan Harganya Jadi berapa itu 300 320 Misalnya 320 Rebu 16 16 16 32 Ya 320 Rebu Misalnya Harganya Nah Kita ada di sini Misalnya di Tanah Abang Di Jatinegara Barang yang sama Atau kualitasnya Lebih rendah Kita jual Dengan harga 20 20 dolar 20 dolar Juga Ya Kita bikin Bikin Kemasan Yang lebih Bagus Ya Ada Arabnya Ada Inggrisnya Harga 20 dolar Belinya Dimana Belinya Di Jatinegara Yang Dibeli Dengan 320 Rebu Itu Barang Akan Mendapat Akan Mendapatkan Misalnya Ya 4 kilo Ya 4 kilo Itu Akan Jadi 16 Topless 16 Topless Jadi Satu Topless 20 20 Dolar Ya Dijual Dengan 20 Dolar Masih Ada 15 Topless Yang Akan Dijual Dengan Harga 20 Apakah Sah Itu Sah Saja Dia Beli Dari Yoren Harga 20 Dolar Berani Ya Kenapa Beli Dari Kita Tidak Berani Ya Ini Harga Hargan Harganya Memang Begitu Harga Standar Tapi Karena Kita Punya Kita Tahu Sumbernya Itu Sangat Murah Sekali Boleh Kita Jual Dengan Harga Standar Boleh Ya Berapa Kali Lipat Itu Untungnya 15 Kali Lipat Itu Untungnya Atau Dipotong Dengan Kemasan Apa Segala 10 Kali Lipat Misalnya Jadi Bukan Bukan 30% Lagi 10 Kali Lipat Apakah Boleh Boleh Ya Begitu Ya Berapa Fikun Pempa Ustaz Ya Belah Pera Ya Kala No Ba DevOps Lagi Voodoo Lagi Phi ��는 said prot